Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nur Ayunda Novalinda saya dari Piaud 6 saya akan menyampaikan kembali materi tentang tanda baca dalam bahasa Arab tanda baca yaitu dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai simbol yang artinya satu bentuk komunikasi untuk menjelaskan atau menjaga menjadi petunjuk sedangkan dalam bahasa Arab tanda baca disebut harakat yang artinya tanda baca yang ditempatkan pada huruf Arab untuk membenjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut fungsi tanda baca dalam Al-Quran terbagi menjadi dua diantaranya untuk mempermudah cara membaca dan melafalkan huruf dalam tiap ayat untuk membenjelas pengucapan huruf hijaiyah pentingnya tanda baca dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab atau Al-Quran itu wajib agar tidak terjadi kesalahan makna saat pembacaan ayat tersebut sedangkan macam-macam tanda baca diantaranya ada patah harkat yang bentuknya menyerupai garis miring kecil dan berada di atas huruf Arab sedangkan domah harkat yang bentuknya seperti huruf wawu kecil dan terletak di atas huruf Arab atau hijaiyah khasroh harkat yang bentuknya menyerupai garis miring kecil dan diletakkan di bawah huruf hijaiyah fatah fatahin atau tanwin fatah adalah harkat yang bentuknya menyerupai dua garis miring dan berada di atas huruf Arab atau huruf hijaiyah sedangkan domah dan tanwin harkat yang tersusun dari domah dan nunmati serta ditulis di atas satu huruf hijaiyah tanwin khasroh artinya harkat yang membentuk menyerupai garis miring kecil dan berada di bawah huruf Arab hijaiyah sedangkan sukun harkat yang bentuknya menyerupai huruf huruf H yang ditulis di atas huruf Arab atau hijaiyah dan yang selanjutnya yaitu syadah harkat yang bentuknya menyerupai kepala huruf Sin yang diletakkan di atas huruf Arab atau hijaiyah tanda bacaan panjang atau melambangkan bacaan panjang tanda bacaan yang dilambangkan dengan huruf Alif atau waw sukun dan ya terima kasih untuk selanjutnya ada sebuah lagu untuk teman-teman semua yang tadi telah dicontohkan oleh teman saya Bu Prima dan lagunya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Aba-tata, ubudu suwi, suwi